Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyajikan sejumlah lokasi wisata air terjun yang sangat menarik. Berbagai keindahan air terjun yang ada di sana seakan menarik untuk dikunjungi dan disaksikan keindahannya. Berbagai wisata air terjun terbaik dapat kamu kunjungi salah satunya di Curug Bangkong. Curug Bangkong adalah objek wisata yang ada di Kuningan yang mana menawarkan keindahan panorama air terjun dengan keindahan alam yang begitu mempesona. Curug ini berlokasi di Kertawirama, Nusa Herang, Kertawirama, Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Air terjun yang memiliki tinggi 23 meter dan lebar 3 meter ini memiliki debit air yang sangat kuat. Meskipun saat bulan kemarau, debit airnya masih sangat kuat dan mampu mengalir hingga ke sungai yang ada di samping Curug. Mengenai cerita Curug Bangkong sendiri, konon dulunya ada seorang pertapa yang bernama Wirya yang berasal dari daerah Ciamis. Saat perjalanan menuju lokasi pertapa secara tidak sengaja Wirya menemukan sebuah Curug di balik perbukitan yang lebar. Saat itu batinnya mulai terpanggil dan mulai mendekati Curug tersebut. Setelah mendekat ke Curug, ia yakin bahwa Curug ini adalah lokasi yang tepat untuk tempatnya bertapa. Di sela waktu bertapanya, Wirya menyempatkan untuk bergaul ke masyarakat sekitar. Ia banyak mengajarkan ilmu terutama cara membuat gula merah. Wirya adalah sosok yang sangat disegani oleh para warga. Lamanya waktu sosok Wirya tiba-tiba menghilang dan warga sempat kehilangan akan sosok yang disegani-nya. Beberapa warga sempat mencari Wirya ke lokasi Curug, namun sayang sosok yang mereka cari tidak ditemukan. Diduga Wirya menghilang karena telah menyempurnakan pertapanya. Warga sekitar meyakini jika sosok abah Wirya yang mereka sebut telah menjelma menjadi seekor kodok. Inilah mengapa air terjun ini diberi nama Curug Bangkong. Bangkong yang dalam bahasa Sunda berarti seekor kodok. Berdasarkan legenda Curug Bangkong, sampai saat ini suara kodok masih sering terdengar di sekitar Curug. Di balik ceritanya, Curug Bangkong Kabupaten Kuningan juga dianggap sebagai lokasi yang angka. Pada tahun 1970-an, ada seorang warga yang melihat cahaya begitu terang berasal dari dalam Curug kemudian mengarah ke makam keramat yang diakini sebagai petilasan pangeran Arya salingsingan. Cahaya tersebut kemudian menghilang di area makam. Terima kasih telah menonton!